Halo everyone, balik lagi dengan gue David dan hari ini gue akan bawain review game tentang Man of Medan dimana beberapa dari kalian pastinya udah ngeliat nih first impression Aldo di E3 2019 untuk demo game ini ya sekitar 20 jaman gue udah mainin ini game untuk mendapatkan ending yang berbeda-beda gitu ya apakah game ini menjadi game yang cukup asik itu untuk dimainin ya gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke reviewnya dengan pertanyaan dan sejumlah keresahan dari first impression Aldo sebelumnya kalian akan cukup skeptik nih dengan game ini dari Supermassive Game yang rasanya itu ingin mengikuti jejak dari kesuksesan dari Until Dawn tapi tunggu dulu, sebelum main course-nya gue akan terlebih dahulu ngomongin story-nya story bermulai dari sekelompok anak muda yang sedang ingin berlibur diving nih untuk mencari artifact atau peninggalan pada jaman dahulu nah plotnya itu tiba-tiba kelima anak muda tersebut itu dirampok oleh 3 orang perompak yang pada awalnya itu mempunyai tujuan yang cukup bias ya dan berakhir dengan beberapa kondisi tertentu mereka semua terjebak di sebuah kapal kargo yang ceritanya itu berhantu dan telah karam di perairan Hindia Belanda pada tahun 1947 bisa dibilang dari cerita sebenarnya game ini tuh cukup baik dieksekusi hanya saja kekurangnya motif dari toko antagonis yang menjadikan tujuannya itu cukup bias dan tak terarah atau bisa dibilang ya pelin-pelan gitu lah terlebih semua itu gue sih cukup enjoy sih dan menikmati setiap cerita yang disajikan dengan menggunakan 5 playable karakter secara bergantian berbeda dengan penokohan karakter dari Until Dawn yang dimana setiap playable karakter itu sudah mempunyai karakteristik sifat tersendiri di Menom Pendan justru membuat kita tuh cukup bebas ya dalam menentukan kelima karakter ini akan menjadi apa akankah bersifat jauh lebih ketus, materialistis, sombong, ignoran ataupun menjadi sosok yang perhatian, peduli dengan temannya, dan bijaksana pastinya setiap pernyataan, pertanyaan, hingga aksi yang kontras akan berpengaruh nih dengan hidup dan matinya setiap karakter di game ini setiap pilihan juga akan menentukan jalan cerita kalian akan seperti apa serta mempecahkan misteri yang ada atau tidak nah sebagian dari kalian yang sudah mainin Until Dawn sebenernya game ini tuh terasa cukup familiar ya di mata kalian yang dimana setiap ikon itu menunjukkan item yang bisa di pickup lalu UA hingga karakteristik desain karakternya dalam cerita game ini tuh bisa dibilang hampir sama terbilang gameplaynya juga cukup simple dan hampir sama gitu ya dengan beberapa game sejenis yaitu dengan eksplor ke beberapa tempat untuk mencari informasi yang cukup banyak dalam memencangkan suatu masalah atau misteri dengan memberikan jawaban atau aksi yang akan kita lakukan selain itu yang sama juga yaitu adanya fitur vision atau melihat masa depan yang dimana akan tergambar itu ya masa depan kita di setiap foto figura kapal yang dapat kita temukan itu di beberapa lokasi fitur vision sendiri sebenarnya juga tidak fix pasti terjadi dikarenakan kebebasan memilih untuk mengembangan karakter itu berada di tangan kita sepenuhnya mau menjadi baik atau tiba-tiba menjadi jahat pun itu bisa ya dari sini kita dapat melihat nih setiap prediksi kejadian yang akan berubah-ubah dan ditandai dengan munculnya layout kompas di kiri bawah setelah kalian memilih jawaban atau aksi yang tersedia ngomongin soal informasi di game ini kita itu diberikan banyak petunjuk yang dapat kita cari di berbagai tempat yang berupa catatan, kertas, buku diari, loker, hingga papan informasi itu di berbagai tempat seperti dapur, kamar, hingga dok pengendalian kapal tersebut nah mencarinya juga tidak terlalu susah sih dimana icon seperti pantulan cahaya itu cukup mudah untuk ditemukan yang pastinya sangatlah sama ya dengan game until dawn sebelumnya mood dan tone yang juga cukup gelap di kapal berhantu tersebut juga cukup membantu sih untuk memperlihatkan setiap informasi maupun barang yang dapat kita ambil ngomongin soal signifikansi jawaban selain berpengaruh terhadap perkataan dan aksi yang akan kita keluarkan ini itu juga berpengaruh kepada setiap scene yang akan muncul ke depannya setiap jawaban dan aksi ini juga diwarnai dengan KTI atau Quick Time Event dengan durasi time yang mengikuti intense dan pace dari setiap scene yang ada seperti KTI pada scene pick up suatu item atau memutuskan jawaban akan terasa jauh lebih lamban ya dibandingkan dengan scene yang dikejar-kejar ataupun bersembunyi setelah melawan creature yang ada nah ngomongin soal creaturenya gue gak akan bahas banyak karena bisa spoiler gitu ya sebenarnya ada fitur opsi untuk menghilangkan durasi time KTI tapi ya buat apa juga sih jalanin cerita tanpa keemersifan dari setiap aksi yang kita putuskan variasi KTI di game ini hanya ada 4 yang pertama KTI berbentuk seperti kompas yang dimana memunculkan 2 hingga 3 jawaban yang cukup kontras satu sama lainnya ataupun juga berbagai aksi lainnya yang kedua KTI akan muncul berbentuk tombol X, kotak, segitiga maupun lingkaran yang sebagian besar ini muncul untuk opsi pick up item atau aksi dengan tense yang durasi timenya itu cukup cepat lalu yang ketiga kita diharuskan untuk mengarahkan cursor kita itu ke titik tertentu untuk menekan beberapa tombol lainnya yang biasanya itu akan muncul untuk melakukan aksi serangan dan yang terakhir KTI berbentuk detak jantung yang durasi timenya itu mengikuti kondisi dan keadaan yang terjadi bila dari kalian mempertanyakan dengan variasi KTI kontrol yang cukup simple ini gue justru mempunyai pendapat lain yang dimana variasi KTI ini menurut gue udah cukup pas lah dan tidak overuse dalam melengkapi porsi cerita yang ada untuk melakukan setiap aksi dan jawaban pastinya kita jauh lebih terfokus dengan cerita dan tidak ribet gitu ya dengan banyaknya variasi KTI yang disajikan membuat kita itu jadi kualahan ngomongin scene yang dibangun untuk trigger KTI sebenarnya itu cukup bisa tertebak ya dan lumayan bosen sih gue jalaninnya tapi seenggaknya signifikasi dari hasil jawaban itu cukup mengobati keadaan atau keminasan dari cerita yang mudah tertebak ini pattern dari scene-nya juga menjelang KTI pun itu juga sama cukup bisa tertebak juga tapi di game ini memberikan kesempatan kedua bagi kalian yang cukup kaget atau tidak sempat mencet tombol KTI ngomongin angle dari kamera gue sih cukup suka dimana setiap angle kamera itu untuk menunjukkan karakter itu di capture 16 banding 9 atau yang familiar bagi kalian itu ya cinematic bar lah pastinya terasa jauh lebih seamless dari cutscene ke gameplay serta dapat menambahkan intens dari story tersebut maupun jumpscare yang ditampilkan sebenarnya sih gue cukup emis ya dengan sound design yang disajikan yang dimana itu sound design ini mewarnai setiap cerita dan latar dengan jumpscare yang berbeda-beda meskipun ya tergantung jumpscarenya juga terasa generic ataupun mudah ketebak seenggaknya kita dapat merasakan kaget-kaget sedikit gitu ya dengan sound design yang tersedia sewaktu jumpscare itu muncul perbedaannya juga bisa kita rasakan ketika kita bermain multiplayer yang dimana setiap scene itu berjalanan bebarengan dengan karakter satu dengan karakter yang lainnya ada beberapa perspektif scene juga yang tidak kalian dapatkan di single player ketika kalian memainkan multiplayer nya yang menurut gue sendiri itu emang jauh lebih suruh sih dibandingkan dengan single player nya tapi balik-balik lagi gue terkadang masih menemukan masalah di net tab nya yang jadinya itu gak bisa connect ke teman-teman kalian tapi selama kalian mainin ataupun sebelumnya itu sudah ter connect di party yang sama ya bakal aman sih mainin multiplayer nya permainan multiplayer di game ini itu terbagi menjadi dua yaitu share story yang dapat kalian mainkan itu sampai dua orang dan movie net yang dapat kita mainkan itu hingga lima orang jadi ya keliatan seru gitu ya kalau rame-rame mainin bersama teman-teman kalian secara keseluruhan sebenarnya game ini itu cukup terbilang mempunyai komposisi yang pas story yang mempunyai intens yang cukup tinggi yang membawa kita itu selalu penasaran akan apa akibat jika kita itu memilih sebuah jawaban akankah jawaban ini cukup benar ataupun sangatlah salah jika kalian orangnya itu suka dengan tipe game horror seperti ini ataupun story-story horror itu kalian itu adalah player yang cocok dengan game seperti ini karena intensitas dari story-nya itu dari awal sudah dibawahnya itu sudah cukup tinggi meskipun ngobrol satu sama lain aja itu sound desainnya cukup horror gitu ya gua sendiri sih cukup enjoy dan nge-flow sih dengan jalan cerita yang ditawarkan meskipun masih banyak kekurangan dari setiap karakter yang sebenarnya itu kalau kalian lihat itu cukup kaku ya beberapa tekstur juga terlalu ke render hingga gameplaynya pun juga cukup banyak stuttering ngomongin soal desain karakter menurut gua sendiri itu cukup detail dari ekspresi setiap karakter hanya ada beberapa bagian itu yang terasa ekspresinya itu agak off aja yang semestinya itu scene ketika orangnya itu mau dibunuh ya semestinya kan ekspresinya juga takut tapi jadinya tuh ekspresi karakter itu terasa kayak muka blow on ataupun mukanya itu jadi bego gitu ya ya jadi agak lucu aja selain itu gua ngerasa gak ada kedekatan ataupun simpatik sama sekali dengan setiap karakter yang ada ya mungkin pengenalan setiap toko itu juga gak terlalu dalam sehingga setiap karakter itu yang terbunuh itu gua ngerasa biasa aja gitu bahkan ketika gua mainin setiap karakter itu rasanya gua pengen matiin aja semua karakternya ditambah lagi ada beberapa scene yang dimana toko protagonisnya itu mempunyai celah untuk membantu teman-temannya tapi ternyata enggak jadi terasanya itu agak kurang masuk akal saja dan gak natural sama sekali ya semoga aja di ketujuh cerita selanjutnya akan ada perubahan yang cukup signifikan sih dari segi performance nya untuk game selanjutnya dari The Dark Pictures Anthology ya sebagai pengumuman aja ya bisa kalian cek juga teaser terbaru dari cerita The Dark Pictures Anthology ini yang paling dekat dan akan rilis selanjutnya yaitu berjudul Little Hope dan sekian dulu untuk review The Dark Pictures Anthology Man Open dan kali ini jika kalian suka dengan video kali ini dan punya pandangan yang berbeda dengan game ini tuh kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa juga like, share, dan subscribe ke channel ini jika kalian itu gak pengen ketinggalan info yang menarik seputar game dan hardware dan pastinya follow instagram kami di at thelazymade dan instagram pribadi gua di at david__plumi dan kunjungi juga website resmi kami di www.thelazy.media untuk dapatkan informasi yang gak bisa gua bawain di video kali ini sekitar pop culture ataupun entertainment ataupun movie semuanya ada disana so itu aja dari gua see you another story from The Dark Pictures Anthology Little Hope and bye bye guys sub indo by broth3rmax